Intro Halo pemerintah langsung dari studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia Saya David Sanofel kembali hadir dalam program market review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia dimana live streaming kami bisa disaksikan di IDX Channel.com Pemirsa wacana pembatasan subsidi gas LPG 3 kg pada pertengahan 2020 dinilai Menko Kemariti Mandap dan Investasi Luhut Binser Panjaitan sebagai langkah efisiensi alokasi anggaran Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan mendorong efisiensi anggaran untuk mendorong subsidi yang tepat sasaran Lebih jauh Luhut menjelaskan saat ini pihaknya tengah menunggu hasil kajian Kementerian SDM yang tengah menghitung dampak dari wacana pembatasan subsidi LPG 3 kg sehingga masyarakat tak perlu resah karena pemerintah memastikan tidak akan merugikan masyarakat Semua subsidi itu akan bertahap kita kurangi tapi kita mungkin akan berikan langsung kepada orang yang menuntukannya karena subsidi itu kelihatannya kurang efisien lagi mereka itu dengan cermat tidak akan ada rencana pemerintah merugikan rakyat itu tapi semua dalam pemerintah Di Marga Review kali ini kita akan membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg dan untuk membahasnya sudah hadir Bapak Fahmi Redi yang merupakan penggambat ekonomi energi UGM kita akan langsung sapa saja Pak Fahmi, apa kabar anda Pak? Baik, selamat pagi Mas David Terima kasih Pak Fahmi sudah meluangkan waktu di IDX Channel topik kita adalah rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg Tampaknya ini cukup sensitif Pak meskipun pemerintah sudah menegaskan tadi masih dalam kajian dan diupayakan tidak akan merugikan masyarakat begitu Untuk mengawali perbincangan kita Pak Fahmi bagaimana anda melihat rencana dari kebicaraan ini dari pemerintah yang diperuntukkan lebih kepada untuk menghemat atau memperkecil divisi tanggaran Ya, saya kira dana yang digunakan dari APBN untuk pemberian subsidi khususnya di gas 3 kg itu saya kira kan setiap tanpa selalu meningkat Nah, kenapa selalu meningkat? Karena impor konten dari LPG 3 kg itu cukup besar sehingga ini selalu memengkakkan dana dari APBN yang sebetulnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain Nah, tetapi kalau kemudian pembatasan tadi akan mengurangi atau kemudian mencabut subsidi bagi yang berhak saya kira ini juga tidak tepat Karena apa? Karena rakyat miskin dan sebagian UMKM juga itu masih membutuhkan pembelian gas dengan harga yang subsidi tadi itu satu Nah, kemudian yang kedua saya ingat dulu awalnya kan rakyat miskin tadi kan menggunakan minyak tanah gitu ya kemudian dalam rangka petik dipaksa untuk migrasi ke LPG Nah, tapi sekarang setelah LPG-nya mahal mau ditarik saya kira ini juga kurang tepat gitu ya Tetapi seperti yang katakan Pak Luhu tadi ada penataan ulang dalam konteks bagaimana distribusi tadi agar tepat sasaran Itu barangkali yang harus dipikirkan dan rakyat miskin dan UMKM tadi masih menerima subsidi tadi tetapi tidak terlalu membengkakkan APBN Baik Dalam hal ini Pak Fahmi Anda melihat perubahan skema ini ada indikasi subsidi gas LPG 3 kg dicabut atau lebih ke arah perubahan skema supaya lebih tepat sasaran dalam hal ini Nah, kalau melihat beberapa informasi yang disampaikan oleh Kementerian SGM ini kan belum jelas Maka barangkali kita perlu mengingatkan jangan sampai penataan tadi kemudian mengurangi atau mencabut subsidi bagi yang berhak Tetapi lebih fokus pada perbaikan mekanisme Karena selama ini kenapa tidak tepat sasaran salah satunya adalah Pertamina itu menyalurkan 3 kg yang subsidi itu menggunakan distribusi terbuka Nah, dalam distribusi terbuka tadi siapapun bisa beli apa IPG 3 kg tadi tanpa ada sanksi sama sekali Nah, sehingga kemudian kalau subsidi itu salah sasaran dan selalu memengkakkan alokasi dari BPN ya itu yang terjadi Maka sesungguhnya mekanisme distribusi tadi lah yang kemudian harus diatur dan saya kira itu kalau ada political will itu bisa itu ada banyak mekanisme yang bisa digunakan misalnya rakyat miskin tadi setelah mendatang ini data ini penting validitas data tadi penting jangan sampai kemudian banyak yang mengaku-ngaku miskin misalnya Nah, pertama kali saya kira data itu perlu diselesai apa diperbaharui valid tadi Nah, ada sumber data yang sebenarnya bisa digunakan apakah itu dari PNPB kantor Wakil Presiden yang itu saya kira data paling valid tentang kemiskinan karena dia punya kreatif-kreatif tertentu dan yang penting selalu diupdate Nah, ada data dari BPS juga atau dari Kementerian Sosial Nah, ini bisa digunakan untuk update data artinya SDM tidak perlu harus membuat atau mencari data lagi itu satu Nah, setelah datanya itu valid maka kemudian ditentukan mekanisme tadi apakah dia menggunakan kartu misalnya Nah, orang miskin berdasarkan data tadi itu dia kasih kartu untuk beli gas dengan harga subsidi misalnya dalam satu bulan empat tabung misalnya Nah, selebihnya saya ada 5 tabung yang kelima dia beli dengan harga pasar Nah, sementara konsumen yang tidak termasuk kategori miskin tadi maka dia harus membeli dengan harga pasar Jadi, itu tetap tadi atau mekanisme kedua ini bisa juga misalnya digabung gitu ya dulu pernah wacana pada saat Menterinya Ignacio Sunan itu untuk menggabungkan tadi dengan Kementerian Sosial melalui pemberian gas beras miskin Nah, sehingga disitu satu paket hak rakyat miskin tadi secara teoretis hakikat subsidi itu kan sebenarnya disuskidikan orangnya bukan barangnya gas melon bukan solar nah, yang terjadi selama ini kan barangnya sehingga menimbulkan salah sasaran nah, ini yang harus diperbaiki maka setelah pendataan tadi orangnya bisa diberikan kartu atau tadi digabung dalam beras miskin tadi jadi rakyat miskin yang berat tadi pertama dia memperoleh subsidi listrik karena dia 450 kuat kemudian dia memperoleh beras miskin yang membeli dengan harga lebih murah di bawah harga pasar dan yang ketiga adalah paket untuk gas melon tadi nah, setiap bulan berapa kebutuhannya dia tetap membeli tetapi dengan harga di bawah harga pasar nah, selisih di bawah harga pasar itulah subsidi itu seperti itu yang menarik adalah Pak Fahmi ini terkait juga dengan masalah pendataan dalam hal ini kategori miskin dan tidak miskin dalam hal ini ini juga masih abu-abu ini batasannya dimana saja apakah ini juga harus diperjelas oleh pemerintah? sebenarnya sudah jelas gitu ya cuman memang ini yang agak kurang jelas itu miskin kemudian saya nyebutnya rentan miskin nah, kemudian baru mampu gitu ya nah saya kira untuk yang miskin itu sudah clear ada data dari P2 ANEB dari Wakil tadi itu bisa digunakan dan itu yang paling valid yang itu selama ini selalu di updating yang abu-abu menurut saya adalah rentan miskin nah, saya mendefinisikan rentan miskin tadi adalah dia penghasilannya tetap kalau terjadi kenaikan biaya hidup apakah itu kebutuhan pangan atau kebutuhan gas juga maka dia akan jatuh miskin ini yang abu-abu tapi kalau yang miskin itu sudah jelas artinya tidak ada alasan lagi bagi kementerian SDM untuk mempermasalahkan gunakan aja data yang sudah ada kemudian tentukan mekanismenya apakah dengan kartu yang akan dilakukan sendiri kementerian SDM atau Pertamina atau digabung dengan kementerian sosial ini jauh lebih efektif sesungguhnya iya pahamnya menarik nanti kita akan lanjutkan kita akan cita terlebih dahulu di sisi lain adalah ketika kategori miskin dan miskin sudah ditetapkan pendataan juga dilakukan bagaimana implementasinya nah ini implementasi di lapangan pengawasan juga seperti apa supaya ini lebih tepat sasaran nanti kita akan lanjutkan dan mau bersatu bersama kami Marghery Fiakan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Dirjen Migas Kementerian SDM memastikan pendistribusian LPG 3 kg akan dilakukan secara tertutup pada pertengahan tahun ini terdapat sejumlah skema penyaluran subsidi diantaranya menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan Pemanfaatan LPG bersubsidi selama ini dinilai tidak tepat sesaran untuk itu pemerintah akan mendistribusikan LPG 3 kg secara tertutup pertengahan tahun ini pelaksanaan tugas Dirjen Migas Kementerian SDM Joko Siswanto mengatakan dengan diterapkannya penyaluran subsidi dan energi secara tertutup maka hanya orang miskin yang dapat subsidi masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan LPG 3 kg menurut Joko rencananya ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut yang tentunya penggunaan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan namun pertamina mungkin pakai ini yang terbaik pakai apa namanya QR apa sih yang pakai code code apa itu yang menggambar kan setiap orang punya barcode nah itu nanti yang beli itu kan langsung terekam dibangun barcode ini nah misalnya dia beli 3 tabung subsidinya 100 ribu nanti dari bank langsung transfer ke nomor ini yang punya rekening yang punya barcode ini kan setiap orang Joko menambahkan skema baru penyaluran LPG bersubsidi bisa dimulai dengan pertengahan tahun ini dari Jakarta Muhammad Olga untuk IDX Channel masih di market review dan kita masih membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg Pak Fahmi kita lanjutkan kembali ini Anda sudah jelaskan tadi ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yang pertama adalah kevalitan data nah ketika data sudah valid Pak Fahmi kemudian sudah diimplementasikan bagaimana dari sisi pengawasan sampai kepada lapisan terbawah ini ini datanya sudah valid tapi beberapa kejadian untuk subsidi sebelumnya ini tidak benar dijalankan lebih dikasih kepada orang-orang yang terdekat begitu pengawasan ke lapisan terbawah ini mutlak dilakukan oh saya kira mutlak gitu ya dan saya kira lapisannya bisa secara berjenjang gitu ya memang ini misalnya program dari pemerintah pusat tapi pemerintah pusat harus juga secara berjenjang menugaskan pada gubernur untuk melakukan pengawasan kemudian gubernur akan menugaskan pada wali kota dan bupati bupati sampai ke tingkat RT tadi nah pengawasan tadi itu yang pertama terkait dengan data kevalitan data tadi tadi benar juga ada kemungkinan orang mengaku-ngaku miskin itu kemudian sebuah dapat tadi itu akan terjadi nah disinilah pentingnya pengawasan tadi dan kemudian yang kedua pengawasan tentang implementasinya tadi misalnya tadi kalau menggunakan kartu dengan parkut tadi maka ini benar-benar sampai ke yang berhak menerima tadi nah tanpa itu maka tanpa pengawasan saya kira pentingnya pengawasan tadi maka sebagus apapun mekanisme tertutup yang dikatakan tadi ini juga tidak akan tadi akan cipul lagi maka setelah tadi perintahan tadi maka pengawasan di lapangan itu saya kira mutlak diperlukan mutlak diperlukan kalau tidak sistem sudah bagus tapi implementasinya pengawasannya kurang tepat kebocoran masih akan terjadi akan cipul di bawah juga di sisi lain yang menarik adalah Pak Fahmi ini untuk kategori penerima dalam hal ini UMKM dari pandangan Anda ini masuk kategori mana sebenarnya nah kalau menggunakan dasar kategori rakyat miskin tadi maka menurut saya UMKM itu tidak termasuk dalam kategori rakyat miskin tetapi saya setuju UMKM dengan kriteria tertentu itu juga berhak menerima tadi dengan tujuan lain bukan meringankan beban sebagai orang miskin tetapi sebagai komitmen pemerintah untuk ikut mendorong UMKM tadi agar dengan mungkin dengan biaya gas yang lebih murah maka dia bisa meningkatkan profitnya kemudian ini bisa naik kelas tadi jadi agak berbeda tujuannya kalau tadi untuk orang miskin tujuannya adalah untuk meringankan beban agar dia tidak terlalu berat tapi kalau UMKM tadi saya setuju dengan kriteria tertentu juga untuk tujuannya adalah untuk mendorong agar dia lebih maju lagi nah setelah dia menjadi UMKM kelas menengah misalnya ya barangkali bisa di stop tapi ada naik kelas tadi dan disinilah pemerintah hadir untuk mendorong UMKM tadi dan ini akan punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi oke adalah mali ini ada pengecualian untuk UMKM saya kira ya jadi tadi saya katakan UMKM tadi barangkali tidak termasuk kategori rakyat miskin sehingga sesungguhnya tidak berhak tetapi tetap diberikan subsidi misalnya penjual bakso keliling itu kan dia menggunakan gas tadi nah mungkin dengan usahanya itu dia tidak termasuk kategori miskin tetapi pengusaha bakso yang keliling tadi itu dengan diberikan subsidi maka akan meningkatkan profit kan karena costnya itu menurun profitnya naik nah ini berharap tukang bakso keliling tadi suatu saat dia punya warung sendiri nah pada saat dia punya warung sendiri sudah menjadi pengusaha yang menengah yang pada saat itu dia tidak berhak lagi untuk membeli UMKM jadi fungsinya atau tujuan subsidi gas melon kepada UMKM tadi lebih untuk mendorong jadi agar dia berkembang lebih besar lagi itu tujuannya oke ada pengecualin tapi lagi-lagi data lagi bermain di sana siapa yang masuk ke dalam kategori UMKM harus didefinisikan dulu siapa yang berhak tadi misalnya pedagang bakso keliling misalnya atau apalagi itu bisa didefinisikan nah kemudian didata nah kemudian dia kasih juga parkot tadi dengan mekanisme tadi nah ini saya kira akan menunjukkan komitmen pemerintah juga pada rakyat miskin dan juga pada UMKM baik tapi dalam perjalanannya nanti Pak Fahmi baik dari sisi UMKM kemudian juga masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi gas LPG 3 kg ada kekhawatiran kalau pendataan bakar dilakukan tidak adil begitu apakah ini wajar? ya saya kira dalam program-program subsidi atau juga bantuan tunai itu seringkali terjadi data tadi oleh hara itu ini sesungguhnya bisa diperbaiki dengan validitas data yang selalu di update tadi nah tadi saya katakan PN2PP yang dari kantor wakil presiden itu menurut saya data yang paling valid dan selalu di update nah itu yang menjadikan dasar untuk terus menurut saya kalau tidak penyimpangan di bawah itu pasti akan terjadi itu nah setelah itu baru mekanismenya termasuk tadi UMKM tadi dia berhak merima tadi dan ini akan berubah setiap saat dan seperti itu ya ada catatan tidak pahami Anda tadi katakan data yang di lembaga yang Anda sebutkan ini selalu update begitu tapi ada kondisi kondisi tertentu ketika seorang pelaku UMKM belum terdaftar di sana kemudian baru membuka usahanya ini tidak sejalan dengan update data dari lembaga yang Anda sebutkan tadi apakah ini ada pengecualian atau ada catatan di situ ya dan itu akan terjadi akan terjadi maka pentingnya mekanisme pengawasan yang berjujung dari pusat sampai ke tingkat RT itu beberapa itu bisa digunakan dalam hal pengawasan tadi saya kira itu bisa dirumuskan tapi yang paling penting adalah tadi komitmen pemerintah untuk membantu rat miskin dan UMKM tadi ini bentuk keberpihakan negara kepada rat miskin untuk meringankan bebannya kemudian yang dua untuk mendorong usaha UMKM tadi agar naik kelas baik kita akan cedera kembali Pak Fahmi semakin menarik nanti kita akan lanjutkan ketika kebijakan ini berlaku kekhawatiran dari angka inflasi ini nanti kita bahas kita akan cedera terlebih bersama kami akan segera kembali ke saat terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami The Market Review dan kita masih membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg sebelum kita lanjutkan perbincangan tim redasi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat nominal subsidi energi dalam APBN dalam beberapa waktu terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2015 di 119 triliun rupiah di 2016 di 106,8 triliun rupiah 2017 turun di 97,6 triliun rupiah 2018 di 94,5 triliun rupiah di 2019 ini cukup tinggi di 157,7 triliun rupiah sementara di 2020 ini mengalami penurunan di 124,873 ini merupakan anggaran subsidi energi untuk 2020 di 124,873 triliun rupiah sudah disepakati dengan DPR RI kita beralih ke grafis yang selanjutnya kita akan coba lihat subsidi BPM dan LPG dalam satuan triliun rupiah dari 2014 sampai dengan 2019 data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari Kementerian SDM di 2014 ada di 240 triliun rupiah 2015 di 60,8 triliun rupiah 2016 di 43,7 triliun rupiah 2017 di 47 2018 mengalami kenaikan di 97 dan di 2019 ini merupakan proyeksi di 100,7 triliun rupiah kita akan coba lihat juga seberapa besar distribusi LPG 3 kilogram dalam satuan juta ton mulai dari 2015 sampai dengan 2019 dapat anda saksikan juga di layar televisi anda di 2015 ini distribusi LPG 3 kilogram mencapai 5,57 juta ton di 2016 mengalami peningkatan di 6,00 juta ton 2017 kembali naik di 6,29 2018 kembali mengalami kenaikan di 6,55 sementara di 2019 ini mengalami kenaikan kembali ini di 2019 ini untuk 2019 ini proyeksi di 6,98 juta ton kita akan coba lihat juga proyeksi pasokan LPG dalam satuan juta ton sampai dengan tahun 2022 mendatang dapat anda saksikan juga di layar televisi anda ya di 2015 2016 sampai dengan 2022 baik dari sisi lokal ataupun impor kemudian juga dari sisi total ini terus mengalami peningkatan bahkan di 2020 diproyeksikan totalnya adalah 8,17 juta ton 2021 di 8,46 juta ton 2022 ada di 8,70 juta ton kita beralih kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat konsumsi LPG di Indonesia dalam satuan barrel per hari ini secara keseluruhan tidak hanya dari LPG 3 kg dari 2014 sampai dengan 2009 ini ya tampaknya terus mengalami peningkatan bahkan di 2019 ini proyeksi di 237 ribu barrel per hari sementara di 2014 hanya di 194 ribu 2015 di 205 ribu 2016 di 215 ribu 2017 2018 kembali mengalami peningkatan di 2019 diproyeksi di 237 ribu kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat asumsi dasar ekonomi makro APBN 2020 pertumbuhan ekonomi inflasi rupiah harga minyak mentah kemudian lifting minyak kemudian juga ada lifting gas pertumbuhan ekonomi di 5,3% inflasi di 3,1% suku bunga SPN di 5,4% rupiah di 14.400 harga minyak mentah di 65 dolar Amerika Sika per barrel lifting minyak di 734 ribu barrel per hari dan lifting gas di 1,191 ribu barrel per hari kita lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Reddy pengamat ekonomi energi UKM Pak Fahmi kita lanjutkan kembali menarik Pak beberapa data yang sudah kita sampaikan tadi nah rencana perubahan skema ini ini banyak pihak juga mengkhawatirkan akan mempengaruhi dari angka inflasi ini dari kajian yang sudah Anda pernah lakukan signifikan tidak apa atau tidak berpengaruh semestinya sebelum menjawab itu saya kira menarik data yang tadi dikemukakan yang pertama tadi saya melihat bahwa ada penurunan cukup drastis untuk subsidi energi secara totalnya turun kemudian 2019 mulai menaik jadi ada ketundangan seperti itu nah saya kira data itu menunjukkan komitmen pada saat Jokowi menjadi presiden di periode awal dia memang mengatakan akan mengurangi subsidi mengalihkan kepada kelihatan produksi dan ini salah satunya juga untuk pembangunan infrastruktur yang demikian masif nah cuman kemudian data gas LPG yang 3 kilo itu cenderung meningkat terus artinya apa bahwa meskipun ada pengurangan subsidi energi energi tadi bisa BBM solar listrik dan yang lainnya tetapi subsidi untuk 3 kilo tadi kan tidak berubah disuruh meningkat terus artinya bahwa Presiden Jokowi itu tetap komit untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin nah cuman itu kemudian membengkak tadi salah satunya mungkin karena ada pembengkakan tadi tidak tepat sasaran pembengkakan tadi karena tidak tepat sasaran nah kemudian akan menarik subsidi tadi atau mengurangi atau kalau misalnya itu dilepas bagaimana pengaruhnya terhadap inflasi nah kalau khusus untuk gas itu kaji yang kami lakukan itu tidak begitu signifikan pengaruhnya terhadap inflasi tadi kecuali itu dilakukan secara bersama-sama pencabutan tadi pencabutan subsidi yang menyebabkan harga naik dilakukan bersama-sama misalnya menaikkan premium tarif listrik dan kemudian gas nah ini akan mempengaruhi inflasi secara signifikan tetapi kalau hanya gas misalnya maka itu tidak terpengaruh hanya itu pasti akan menurutkan daya beli miskin kalau misalnya dicabut maka di depan saya mengatakan saya tidak setuju dengan mengurangi atau mencabut subsidi untuk rakyat miskin yang itu berhak tetapi perlu ada perubahan mekanisme dalam penyaluran tadi agar efisien dan tidak membebani APBN tidak berpengaruh kepada inflasi ketika kebijakan tidak berbarengan dengan kebijakan lainnya tapi di 2020 kalau untuk listrik pemerintah menghold terlebih dahulu tampaknya untuk kenaikan tarif tapi ada cukai rokok kemudian juga ada BPJS kesehatan kemudian juga kenaikan dari harga tol ini Pak nah maka momentum kenaikan tadi itu jangan bersama-sama tetapi bisa bertahap kemudian mana yang menjadi prioritas tol misalnya karena tol kan kalau naik yang dibebani kan orang-orang yang punya mobil tapi kalau gas yang dinaikkan maka yang dibebani adalah rakyat meskin ini kembali pada momentum dan menunjukkan keberpihakan pemerintah itu pada siapa itu penting tadi selama itu tidak dilakukan secara bersamaan saya kira inflasi kita yang cenderung rendah bisa dimaintain baik baik kita akan jeda kembali Pak Fahmi nanti kita akan lanjutkan dan pemerintah telah bersama kami Marker dan kita kita masih membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg Pak Fahmi sebenarnya rencana dari perubahan skema ini sudah berlangsung kapan Pak atau mungkin sudah direncanakan sejak lama nah sebetulnya setelan beberapa tahun yang lalu bahkan Kementerian SDM sudah mewacanakan tadi untuk menetapkannya kemudian tidak sepakat di mekanismenya seperti apa berlarut sampai sekarang saya kira sekarang ini momentum yang pas untuk menentukan perubahan yang intinya jangan terlalu memberatkan bagi APBN tetapi juga jangan kemudian memberatkan bagi layak miskin artinya subsidi tadi tidak dicabut bagi layak miskin maka orientasinya adalah tepat sasaran oke di hal terlebih dahulu Pak Fahmi saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak M. Iksan Inggratubun yang merupakan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau disingkat dengan Akumindo kita akan langsung sapa saja Pak Iksan apa kabar ya Pak Iksan bagaimana Akumindo melihat rencana pemerintah yang akan merubah skema penyaluran subsidi gas LPG 3 kg ini dari sisi UMKM Pak Iksan jadi rencana boleh rencana tapi Tuhan biasanya yang menentukan yang terutama salam hormat kami kepada Pak Menteri SDM yang baru yang kedua keinginan untuk mencabut subsidi kepada masyarakat kecil atau usaha mikro terutama dan masyarakat kecil ini kelihatannya tidak pas untuk saat ini di tahun 2020 saya kira teman-teman di SDM harus melihat bahwa pidato Pak Presiden saat dilantik oleh MPR saat itu adalah akan membuat undang-undang pemberdayaan UMKM dan konsep Omni Beslaw itu konsepnya adalah jelas-jelas bahwa memangkas semua peraturan-peraturan sebelumnya untuk memberdayakan UMKM maka kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian SDM ini sama saja berlawanan atau oposit dengan undang-undang pemberdayaan UMKM nah satu sisi saya khawatir kami khawatir bahwa parameter yang masuk kepada teman-teman kementerian SDM ini keliru ya keliru karena apa karena di dalam satu parameternya itu adalah ini tidak berpat sasaran yang kedua restoran-restoran atau apa namanya yang besar menggunakan gas melon nah ini keliru ini sangat keliru yang luar biasa kelirunya parameter itu kalau dipakai gitu ya yang ada itu adalah kementerian SDM menghibau kepada masyarakat yang menggunakan tersebut yang tidak berhak itu tidak menggunakan nah kami juga mendengar bahwa ini akan diberikan jatah ya tiga gas melon setiap bulan pada saat beli keempat itu adalah menggunakan apa namanya gas yang non-subsidi siapa yang bisa mengatur seperti ini dengan konsep apalagi diberikan BLT ya bantuan langsung tunai itu tidak dibutuhkan saat ini yang ada yang dibutuhkan adalah bantuan dengan memberikan subsidi itu sudah bantuan langsung tunai nah jadi menurut hemat kami dari asosiasi UMKM kebijakan-kebijakan yang opposite atau oposan terhadap pemberdayaan UMKM ya dan juga undang-undang pemberdayaan itu tidak langsung UMKM-nya berdaya tahun itu harus ada periodenya sampai satu tahun kita bisa evaluasi jadi menurut hemat kami dari asosiasi UMKM ini keliru saya kira teman-teman di kementerian SDM semangat mengaturnya oke tetapi kebijakan-kebijakan seperti ini sebaiknya ditunda dulu dievaluasi kembali karena gini ya konsep berusaha ini memang tidak ada dalam birokrati konsep berusaha itu ada empat yang mempengaruhi biaya-biaya produksi yang pertama ya biaya transportasi yang kedua adalah biaya BBM yang ketiga adalah biaya listrik yang keempat adalah biaya sumber daya manusia atau apa namanya pegawai apabila keempat ini menjadi naik maka biaya produksi pun menjadi juga akan menjadi bertambah apalagi ini kebijakan ini akan menghantam dari usaha-usaha mikro yang jumlahnya yang jumlahnya lebih kurang sebentar yang jumlahnya lebih kurang itu 95% 95% dari 63 juta ya Pak Iksan sudah ada informasi belum Pak ini kan masih dalam kajian Pak Iksan untuk UMKM ada pengecualian dalam hal ini ya beginilah beginilah jangan berusaha untuk UMKM kalau saya sebenarnya usaha mikro dan rakyat kecil 900 watt ya masyarakat kecil yang menggunakan 900 watt itu yang menggunakan adalah gas melon dia menggunakan gas melon jadi kajiannya itu udah lah kajian yang agak keliru lah gak perlu dikaji lagi yang perlu dikaji adalah memberikan pemahaman pada pengusaha-pengusaha besar atau restoran-restoran besar jangan menggunakan gas subsidi itu yang perlu dikaji melalui siapa melalui Kementerian Menko Limpo udahlah ya kebijakan-kebijakan seperti ini ya dengan sangat hormat kepada Pak Jokowi kepada Kepunturan SDM yang baru udahlah jangan gak perlu dikaji ininya subsidi ya yang perlu dikaji itu adalah pembebanan APBN ya kepada biaya-biaya infrastruktur yang kira-kira katakanlah yang ada 100 katakanlah nulainya 100 kurangin 100 yang menjadi katakanlah 70 atau 60 yang 40-nya ini ditahan sebentar untuk periode 20-21 untuk meningkatkan perekonomian jangan yang yang apa bersentuhan dengan masyarakat kecil saat ini untuk bertahan karena terbukti 2019 kita turun loh ya ya ekonomi hanya tumbuh di angka angka 5% nah dalam keadaan tidak menentu seperti ini sudah lah ya apa hasrat untuk mengaturnya membuat kebijakan yang tidak populer atau tidak berpihak kepada masyarakat itu berhenti ya karena di undang-undang pemberdayaan UMKM itu kebijakan afirmatif atau kebijakan keberpihakan itu sangat dibutuhkan nah kalau ini kebijakan yang tidak afirmatif yang tidak berpihak baik nah contoh ya contoh kebijakan yang afirmatif bahwa setelah dinaikkan biaya biaya masuk dikenakan 3 dolar ya yang sebelumnya 75 dolar sekarang hanya 3 dolar sudah dikenakan biaya masuk bagi barang-barang import nah itu kebijakan afirmatif kalau ini enggak itu loh baik Pak Aiksan terakhir ini Pak ada upaya tidak aku mindo untuk menyuarakan ini ya ini sudah kita upayakan terus melalui media melalui teman-teman melalui pengkajian asal kementerian SDM nya mendengarkan baik ya salah khawatir nanti kementerian SDM nya di demo aduh baik sudah berhenti berhasrat untuk melakukan kajian hal-hal yang saat ini tidak memotong subsidi kajiannya adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk jangan menggunakan gas yang bersubsidi itu kajiannya Pak Aiksan terima kasih atas waktunya Pak waktu kita cukup terbatas Pak Aiksan baik terima kasih ada Bapak Emisa Nigratubun merupakan Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau disingkat dengan Akumindo nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fahmir ini pengkapan ekonomi energi UKM kita akan cedat terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami Margarie Fia akan segera kembali sesaat lagi Masih di Margarie Fia dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fahmi Reddy pengamat ekonomi energi UKM dan kita masih membahas rencana perubahan skema subsidi LPG sebagai kilogram Pak Fahmi tadi kita sudah sama-sama dengarkan ini dari Asosiasi UMKM Indonesia bagaimana Anda melihat tanggapan dari Asosiasi UMKM Indonesia terkait kebijakan ini jadi yang pertama saya kira saya sepakat dengan Pak Eksan tadi bahwa subsidi ini tetap dipertahankan bahkan jangan dikurangi untuk rakyat miskin dan UMKM yang membutuhkan saya setuju itu nah tapi kalau dengan distribusi terbuka sama macam ini saya kira konsumen itu rasional dalam mengambil keputusan dan secara teoritis dia ada kami sebutnya presensitivitas bahwa kalau harganya ada yang membuat maka dia akan pindah akan mengambil itu tadi sehingga itu tidak bisa hanya dihimbau-himbau saja karena itu memang konsumen yang rasional tadi maka yang harus dilakukan tadi adalah perubahan mekanisme dalam distribusi tadi dari terbuka menjadi tertutup atau semi tertutup tadi dengan memberikan prioritas subsidi tadi pada rakyat miskin yang berapa merima dan UMKM nah tujuannya tadi berbeda kalau misalnya rakyat miskin itu lebih mengurangi beban pengeluaran tadi sementara untuk saya setuju juga mikro tadi karena kalau menengah saya kira gak berhak lagi mikro tadi saya mencontohkan misalnya pedagang mie ayam keliling dia pakai itu dia harus dikasih subsidi yang tujuannya agar ya omsetnya meningkat profitnya meningkat kemudian dia bisa buka warung sendiri tujuannya adalah seperti itu tapi pada saat dia sudah buka warung sendiri ya dicabut nah beberapa kajian yang dilakukan ESM juga yang saya tahu bahwa karena tadi konsumen tadi rasional itu beberapa rumah makan besar itu juga menumpuk gas melon 3 kilo nah ini gak bisa dihimbau-himbau kamu harus pakai ini kecuali memang ada sanksinya kalau membeli tadi itu seperti itu Pak baik ya supaya lebih tepat sasaran begitu Pak Fahmi tapi ketika skenario ini berjalan Pak apakah pemerintah harus betul-betul menyiapkan ini dari sisi regulasi aturan kemudian juga implementasi punishmentnya ketika ada yang melanggar dalam hal ini ya saya kira harus gitu ya cuman yang pertama ini kan harus ada komitmen dulu pemerintah tadi jadi meringankan beban miskin dan juga menurunkan UMKM dengan memberikan subsidi gas melon itu satu dulu nah kemudian dari situ maka dirumuskan mekanismenya dirumuskan mekanisme penyaluran mekanisme pengawasan nah kemudian regulasi apa yang misalnya memerintahkan juga bagi pemerintah daerah untuk ikut mengawasi tadi dalam menetapkan harga atau dalam mekanisme kartu tadi nah itu saya kira bisa dilakukan hingga pertengahan 2020 misalnya tetapi yang penting dalam menyusun ini tadi adalah komitmen atau tadi Pak Esa menyebutnya afirmatif program itu ya keberpihakan pemerintah kepada siapa pada rakyat miskin pada UMKM yang itu memang membutuhkan subsidi tadi itu seperti itu nah setelah itu baru ditetapkan mekanismenya kemudian aturannya dan regulasinya serta pengawasannya baik tapi sebenarnya Anda melihat tujuan dari pemerintah adalah untuk menghemat defisit anggaran ketika skenario ini berjalan baik sebenarnya Pak Isan seberapa besar dampaknya ke defisit kita nantinya ya saya kira permasalahan yang terjadi dalam 5 tahun yang ini itu kan defisit neraca migasnya itu kan selalu memengkak dan itu memberikan kontribusi bagi defisit neraca perdagangan nah kalau ini tidak dilakukan berbagai upaya maka itu nanti akan memperlemah rupiah juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maka kalau kemudian ada upaya untuk mengurangi beban APBN dalam hal subsidi saya kira upaya yang cukup bagus hanya tadi saya katakan jangan sampai upaya ini kemudian mengorbankan rakyat miskin dan UMKM tadi artinya mereka yang berhak harus menerima nah kemudian yang salah sasaran inilah kemudian yang dikurangi nah kalau ini dikurangi tadi maka ini akan mengurangi konsumsinya itu ya tadi kan data menunjukkan bahwa konsumsinya selalu meningkat terus tadi nah kalau kemudian ada untuk pembatasan subsidi hanya untuk orang miskin dan UMKM tadi maka saya yakin disini akan menurun konsumsinya kalau menurun maka impor LPG tadi juga akan menurun dan ini akan mengurangi defisit neraca migas yang selama ini dikeluhkan oleh Jokowi tadi oke kita masih punya satu segmen lagi ini Pak Fahmi seberapa besar dampaknya kemudian untuk tahun-tahun mendatang apakah pengaruh ini juga cukup signifikan kita akan segera kembali dan pembatasan selamat bersama kami Marker Review akan segera kembali sesuatu kita sudah sampai di segmen terakhir di Marker Review dan terima kasih juga untuk yang masih berkabung bersama kami Pak Fahmi ini beberapa data yang kami dapatkan ini pendapat dari sejumlah ekonom kebijakan ini akan menghemat 10-15% dari APBN 2020 atau secara angkanya adalah 5,1-7,6 terliur dari target subsidi tabung gas LPG 3 kg tahun ini mencapai 50,6 terliur atau 40,4% dari subsidi sektor energi saya kira cukup signifikan kalau misalnya bisa menghemat 10% dari APBN dan ini bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti dilakukan Lezogowi di awal pemerintahannya nah tetapi sesungguhnya ada juga upaya dalam waktu yang bersamaan untuk mengurangi tadi subsidi dan itu dilakukan oleh Kementerian SDM dengan mengusahakan yang disebut dengan jargas jaringan gas tadi jadi jaringan gas tadi itu gas tadi akan disampai di depan-depan rumah khususnya di daerah yang dekat sumber gas dan hanya masalahnya ini dibutuhkan investasi untuk membangun BIPA dan dalam beberapa tahun itu sudah dibiayai di APBN di Jawa Timur misalnya itu sudah beberapa itu sudah tersambung dan hasil kajian kami juga bahwa jatuhnya harga jargas tadi itu lebih murah daripada harga IPC 3 kilo tadi yang impor kontennya tinggi dan juga ada subsidi kontennya tapi kalau ini tanpa subsidi itu harganya lebih murah hanya memang dibutuhkan investasi dari BIPA untuk membangun infrastruktur tadi nah itu sesungguhnya bisa juga sharing dengan pemerintah daerah yang dilewati oleh jargas tadi misalnya juga bisa mengalokasikan dana dari APBD nah sehingga beban APBN untuk membangun tadi tidak terlalu berat nah kalau ini sudah tersambung sejauh misalnya maka ini bisa menjadi alternatif substitusi bagi Liga Kilo tadi dan saya kira PGN di dalam hal ini perusahaan gas negara itu yang ditugasi untuk mendistribusikan gas tadi dengan infrastruktur yang sudah ada nah kalau ini sudah tersambung misalnya maka ada pilihan ada alternatif lain selain PGTAD tapi progres jarga sampai sejauh ini sampai sejauh mana nah memang masih belum belum banyak itu ya tetapi di daerah Jawa Timur misalnya daerah Jawa Tengah ini juga beberapa daerah sudah sambung tadi nah untuk mempercepat tadi itu memang dibutuhkan investasi untuk membangun tadi nah barangkali kalau menurut saya secara ekonomis pengeluaran APBN untuk investasi itu akan memberikan value added lebih besar daripada untuk subsidi nah kalau alternatif tadi subsidi tadi bisa dikurangi maka dananya bisa dikasikan untuk membangun infrastruktur tadi yang pada saatnya ini akan menggantikan PGTAD sehingga tidak perlu impor tidak akan memperbesar apa neraja difisit neraja migas tidak akan memperbesar alokasi untuk subsidi tetapi ini butuh pengeluaran APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur tadi dan itu saya lakukan dalam beberapa tahun ini dan setiap tahunnya alokasinya itu selalu meningkat jadi meskipun itu pengeluaran untuk membangun infrastruktur tapi tadi saya katakan bahwa itu untuk investasi akan memberikan value added lebih tinggi dibanding pengeluaran subsidi yang hanya untuk konsumsi Pak Pami ini terima kasih atas waktunya satu jam sudah kita membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg secara kesimpulan adalah walaupun terjadi perubahan skema tapi subsidi LPG ini jangan dicabut untuk bagi mereka jangan dikurangi oke hanya saja lebih kepada pengawasan untuk mengurangi mereka yang tidak termasuk ke dalam kategori penerima ini masuk sebagai kategori penerima pengawasan dalam hal ini baik terima kasih Pak Pami dan pengurusan dengan Bapak Pak Miradiyah merupakan pengawasan ekonomi energi UKM dan tadi kita membahas rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg akhirnya servisan over dan seluruh pekerjaan bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati